Kami punya cara sendiri untuk mengambil buah pisang dari pohon. Seluruh alat bantu bambu sederhana ini, semua akan menjadi mudah. Begini nih caranya. Bambu digunakan untuk mematakan batang pohon pisang. Tujuannya supaya pisang bisa kita pegang. Nah, kalau sudah begini tinggal ambil deh. Ayo teman-teman, kita angkut pisang ini ke perahu. Alat transportasi utama di desaku, ya perahu kepingping seperti ini. Kemana pun kami pergi, pasti akan bertemu dengan air laut. Tidak hanya untuk mencari ikan. Biasanya kebun milik masyarakat desaku letaknya ada di pulau lain. Jadi, hasil kebunnya akan diangkut menggunakan perahu untuk dibawa pulang ke rumah. Yuk, bantu kakak dan bibi masak pisang. Kalau sudah dikupas, potong pisang menjadi beberapa bagian. Ikan yang dibersihkan ini adalah jenis ikan laut yang ada di bebatuan karang. Kalau orang sini bilang sih, ikan batu atau ikan dasar. Pokoknya, ikan enak deh. Sekarang, tinggal siapkan bumbunya. Ada cabai, kol merah, tomat, jeruk lemon. Selain itu, ada juga daun bawang, daun sereh, daun kemangi, dan juga daun kunyit. Pisang jadi bahan pertama yang dimasak. Kata bibi, memasak pisang butuh waktu agak lama. Awas hati-hati, airnya mendidih. Tunggu beberapa saat ya, barulah bumbu dimasukkan. Pertama, daun kemangi dan irisan bawang merah. Selanjutnya, tambah cabai dan daun-daun lain. Sedikit aduk supaya bumbu merata. Terakhir, perasan jeruk lemon. Awas, jangan sampai bijinya terbawa ya. Tinggal aduk deh, sampai semua bumbu merata. Oh iya, masak pisang kuah asam ini jangan terlalu sering diaduk ya. Karena pisang dan ikannya bisa hancur. Ya, saatnya kita makan. Kata paman dan bibi, menu pisang kuah asam ini adalah menu wajib saat proses tolak perahu. Sudah tradisi dari zaman kakek nenek kita dulu. Apapun menunya, tujuan utama dari tradisi makan bersama ini adalah wujud syukur pemilik kapa. Karena sudah diberikan rezeki dan harapannya masyarakat bisa mendoakan kebaikan untuk kapal yang akan diturunkan nanti.